Emiten Farmasi PT Kalbe Pharma TBK telah menyerap anggaran belanja modal mencapai 341 miliar rupiah di sepanjang kuartal 1-2024 dimana dana belanja modal tersebut terutamanya ditujukan guna memperluas kapasitas produksi serta perawatan fasilitas pabrik perseroan. Emiten Farmasi PT Kalbe Pharma TBK telah menyerap belanja modal mencapai 341 miliar rupiah di sepanjang kuartal 1-2024 dan total anggaran capek sebesar 1 triliun rupiah pada tahun ini dimana dana capek tersebut utamanya ditujukan untuk memperluas kapasitas produksi serta perawatan fasilitas pabrik yang telah ada. Sementara itu guna mencatatkan kinerja positif di akhir tahun perseroan telah menyiapkan berbagai strategi khusus dengan memaksimalkan serapan capek di semua lini bisnis salah satunya ialah dengan mengembangkan kemampuan produksi obat dan produk kesehatan dalam negeri serta alat kesehatan guna mendukung kebijakan pemerintah terkait tingkat komponen dalam negeri dan resiliensi industri kesehatan. Seperti ketahui pada kuartal 1-2024, Emiten berkode saham KLBF mencatatkan kenaikan laba mencapai 11,9 persen yang didukung oleh stabilnya harga bahan baku, pertumbuhan positif di seluruh segmen bisnis serta pengelolaan biaya operasional yang baik. Bahkan penjualan bersih perusahaan ikut mengalami peningkatan sebesar 6,22 persen menjadi 8,36 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 7,87 triliun rupiah. Adapun kenaikan laba bersih KLBF juga didorong oleh peningkatan pendapatan operasi lainnya sebesar 86,04 persen menjadi 24,65 miliar rupiah serta penurunan beban operasi lainnya sebesar 86,13 persen menjadi 10,72 miliar rupiah. Selain itu beban bunga dan beban keuangan perseroan justru turun 33,24 persen menjadi 15,04 miliar rupiah. Berbagai sumber ADX Channel